Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kicamania, Sobat Kicamania Dimanapun berada Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan Jumpa lagi di channel Sipi Kicau Channel yang membahas tentang seputaran rawatan pada burung kacer Membahas rawatan harian sampai rawatan lomba Membahas semua permasalahan pada burung kacer Oke teman-teman, di video kali ini saya mau membahas tentang Penyebab utama yang jadi masalah pada burung kacer Jadi permasalahan pada burung kacer itu Entah itu burung itu bagong, gak mau taruh, mangap Terus hilang faktor, macet, terus banyak kerja jeda, nampar Ini faktor utama itu kebanyakan karena ini teman-teman Nanti saya bahas ya teman-teman Sebelum kita lanjut pembahasan, kita buka dulu ya teman-teman Jadi kita santai aja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kita lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman jadi faktor utama mayoritas itu burung itu yang jadi masalah pada burung kacer permasalahan kacer itu pasti ada kaitannya dengan faktor ini ini burung itu pasti yang mengalami kondisi sebenarnya itu kondisi obesitas tapi kan teman-teman itu banyak yang menyepelekan karena apa? dikira burung kan ada itu burung burung itu yang kondisi burung tipis sama burung tebal kan kadang ada itu burung yang dalam kondisi burung itu tipis kan dikira itu burung itu enggak mengalami obesitas padahal ketika dipegang burung itu mengalami obesitas ada lemak ya faktor inilah yang biasanya itu yang jadi masalah ngomong masalahnya itu sebenarnya disini faktor utamanya itu karena burung itu mengalami kondisi obesitas entah itu obesitas obesitasnya belum parah atau cuma sedikit ada lemak tapi kalau terlalu banyak lemak terlalu gemuk burung itu biasanya sampai burung itu enggak mau narung teman-teman bahkan kadang macet jadi jangan menyepelekan burung yang mengalami kegemukan ya kondisi gemuk ini burung ini tiap burung itu pasti penunjuan masalahnya itu beda-beda tapi sebenarnya masalahnya itu sama ada yang pas mengalami obesitas burung itu burung jadi nakal susah bagong terus burung itu enggak mau narung ada yang bagong ngunci ada yang galak ada yang kanibal jadi jadi apa itu kita itu harus jeli gitu ya teman-teman jadi padahal kita udah rawat ubah-ubah settingan kok enggak kunjung ketemu ini kan itu banyak itu tapi teman-teman itu enggak 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 menyadari gitu ya banyak yang belum menyadari mengamati apakah burung ini sedang mengalami obesitas dianggap sepele tapi ini padahal ini penting banget nah rata-rata burung yang kondisi top perform itu burung yang udah badannya itu singset ya teman-teman kalau teman-teman menyadari mengamati kondisi pas burung-burung yang di lomba yang juara-juara itu kebanyakan burung itu langsing-langsingan tapi banyak teman-teman itu yang menyempelekan gitu wah itu postur burung kecil padahal enggak postur burung besar pun kalau dia itu tubuhnya udah ideal itu pasti nanti mengecil teman-teman jadi belum tentu ya teman-teman apakah settingan kita itu belum pas ya burung kegemukan mau disetting kayak apapun ya susah teman-teman pasti ada aja malas masalahnya itu ada aja entah itu enggak mau bongar isian terus nanti di kantangan itu banyak kosek paru dan biasanya burung obesitas itu sering dialami burung yang habis nabung karena burung hanya kebanyakan di pulkrodong terus banyak di jor EF tanpa ada aktivitas pengemuran tanpa aktivitas pemandian jadi kita itu kini teman-teman merawat burung itu kalau pencernaan dia tubuh ideanya dia itu udah bagus pasti burung itu juga bunyi teman-teman masalahnya pun itu cuma paling tinggal sedikit gitu cuma itu harus dapet-dapet dikit nanti pasti kalau ibaratnya lebih gampang mengondisiin burung yang burung itu yang tubuhnya itu udah di tubuh ideal apalagi burung yang udah langsing-langsing itu teman-teman jadi apalagi burung teman-teman itu yang beli burung yang bahan maksudnya baru TO burung gitu kan jadi sebelum merubah total settingan itu sebaiknya amati dulu ya teman-teman dan biasanya burung yang mengalami obesitas itu banyak ciri-cirinya teman-teman burung itu males bunyi burung itu males gerak dan burung itu ada gak bisa kejemur dan burung yang mengalami obesitas kebanyakan itu ketika kena extra voting itu pasti mula teman-teman ada yang mangap yang tingkat obesitasnya itu ibaratnya lemaknya itu banyak itu biasanya sampai itu ketika kena ef itu langsung mangap kena ef dikit mangap kejemur dikit mangap habis pandi mangap dan burung burung yang ibaratnya yang udah bisa masuk ef kalau terlalu bahas sesuai dengan posinya biasanya itu burung juga ngulah teman-teman entah itu nanti burung itu jadi gelisah jadi nampak kiras jadi gak mau tarung malah cuma ngeplong ngeplong jadi kita itu sebagai perawat itu harus lebih jeli ya teman-teman untuk merawat burung itu makanya saya sering katakan paling enak itu kalau kita itu menyehatnya dari pencernaannya dulu dengan cara apa kalau saya biasanya dengan cara pemberian perawatan restart ulang itu teman-teman karena itu menurut saya rekomen lah kalau menurut saya gitu kalau burung itu udah bisa mencerna fur dengan bagus biasanya mencerna ef pun juga udah bagus dan burung itu tau gitu loh kalau dia itu soalnya kebanyakan teman-teman itu takut kalau mau ngelelukan ekstra foding wadah kacar itu takut takutnya enggak ada tenaga padahal ada burung itu yang harian itu cuma makan fur itu udah cukup itu untuk memenuhi kebutuhannya dia giliran dikasih ekstra foding ngulah ya ini tapi teman-teman itu enggak menyadari gitu loh wah ini pasti karena apa itu pengorong hubungannya terlalu kebanyakan tapi tidak menyadari dengan pemberian ef ini makanya hati-hati untuk memberikan ekstra foding sesuaikan porsinya kalau burung enggak kalau saya biasanya itu ya dengan saya suapin pakai tangan itu untuk mengetahui burung itu udah bisa kena ef atau belum itu biasanya dari saya suapin itu sama dari bentuk kotoran sama dari penjemuran sama dari pemandian itu udah kelihatan teman-teman kalau masih bingung silahkan cek di video saya sebelumnya udah pernah saya bahas jadi intinya untuk faktor utama penyebab utama itu mayoritas kebanyakan karena burung itu mengalami obesitas dan burung itu pencernaannya belum sempurna masih terganggu belum sehat total kalau dua poin ini udah selesai udah terpecahkan ini nanti pasti gampang enak rawat kacar itu enak dan untuk melangsingkan kacar itu tidak semudah yang kita bayangkan karena nanti itu tergantung kondisi burungnya ada yang minta di kasih pendingin ada yang harus kita jemur itu ada karena tiap burung itu penunjukannya itu karena berbeda jadi kita harus lebih jeli lagi oke teman-teman sampai disini dulu untuk pembahasan kali ini untuk teman-teman yang mau bertanya tentang rawatan-rawatan pada kacar bermasalah pada kacar silahkan tinggalkan di kolom komentar nanti saya bahas ya teman-teman salam kacar mania salam kacar mania ora bagong ora kacar terima kasih selamat menikmati